proses singkat pembuatan bonsai waru merah ya Assalamualaikum teman-teman di kesempatan ini saya akan membahas tentang pembuatan bonsai waru merah yang berkarakter ya oke teman-teman ini saya lakukan di ground awalnya dulu saya nanam segini sebesar ibu jari kaki ya ini saya ground 1 tahun aslinya baru lokal ini yang kedua terus seiring berjalannya waktu ini sudah besar ini sudah sebesar betis ya jadi untuk rasio atau skala yang saya perlukan ini cukup jadi saya tambahkan cabang disini lalu disini ini ya disini ya jelas ya ini pakai waru merah untuk awalnya teman-teman ya pohon ini hanya saya tanam lurus saja hanya bonggol lurus sejengkal sampai sini sampai sini sejengkal lalu tumbuh tunas disini saya biarkan besar dulu baru saya potong disini lalu saya sambung dengan waru merah ini juga saya sambung dengan waru merah disini jadi untuk pembesaran batang ini saya masih menggunakan waru lokal ya seperti itu terus waktu pecah batang ini ini saya lakukan setelah pohon ini tumbuh sehat subur dan batang ini sudah berkembang saya pecah dan setelah rapat ini saya potong lalu saya sambung dengan waru merah seperti itu teman-teman jadi ini masih proses dengan banyak kekurangan ini nanti akan kita tambah ya akan kita lihat kita cek terus saya targetkan bunce waru merah ini akan jadi itu dalam 4 tahun jadi setelah 4 tahun pohon ini layak untuk dibawa ke meja kontes ya teman-teman ya nah saya ingin berjalan waktu teman-teman ini memancang ya disini ini membesar memancang nah ini saya tambah lagi disini ini untuk bag ya besoknya agar ruang ke belakang itu tampak lebih luas lalu penambahan tabang lagi ini ya teman-teman ini karena jarak ini terlalu jauh sampai ke sini biar rapat percabangannya ini saya tambah disini ini sama kemarin bersamaan dengan cangkok susu yang untuk background ya setelah seperti ini teman-teman kita bisa melihat ya dimana kekurangannya percabangan itu nah kita kurang disini ini akan lebih baik lagi kalau ada cabang disini ya nah besok kita tambah ini adalah proses pembuatan bunce waru yang sudah 50% jadi untuk bunce waru ini sangat mudah pengerjaannya ya karena mudah hidup mudah didapat mudah diopulasi gitu setelah sampai seperti ini kita sudah tahu oh pohon kita ini koncapnya formal terus ini kurang disini kurang disini misalnya kurang disini ya lagi ya ini untuk back ini untuk cabang yang kesini nah disini masih kurang ini kita bisa tambah lagi memang kalau di ground ini kelemahnya kita nambahnya agak susah jadi kita perlu bahan-bahan yang lebih banyak tapi itu gak masalah ya teman-teman ya nah setelah seperti ini teman-teman ya besok pertabangannya lengkap ini baru saya angkat ke pot yang besar dulu setelah pot yang besar untuk proporsinya dapat baru saya akan pindah ke pot yang kecil nah begitu teman-teman caranya membuat bonsai yang prospek nah ini perwujudan semuanya ya ini tampaknya dari depan ini tampak dari belakang teman-teman jadi kalau dari belakang ini banyak cabang yang sudah kelihatan oke teman-teman itu tadi proses singkat pembuatan bonsai waru merah ya jadi apabila saya banyak salah menyampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati